Dr. Mustafa Murad, anggota ikatan dosen Universitas Al-Ashar Mesir, berhasil mengumpulkan seribu mukjizat Nabi Muhammad. Ini tentunya sangat bombastis, dan mengalahkan Nabi lainnya. Karena, dari banyaknya Nabi, mukjizatnya yang tercatat hanya bisa dihitung jari. Mukjizat yang pertama, Nabi Muhammad, dianugerahi ahlak dan budi pekerti yang luhur. Hal ini seperti yang digambarkan dalam sebuah hadits, aku diutus dari masa manusia yang paling baik, masa demi masa hingga masa di mana aku diutus. Dua hadits Syohi Al-Hakim menceritakan, suatu malam Nabi bangun dari tidur, lalu pergi ke sebuah tempayan yang ada di pojok rumah, lalu di situ beliau buang air kecil. Pada malam itu, Ummu Aiman juga terbangun karena merasa kehausan, lalu dia minum apa yang ada di tempayan tersebut tanpa menyadarinya. Keesokan harinya, setelah tahu peristiwa tersebut, Nabi tertawa hingga tampak gigi-gigi taringnya. Kemudian beliau bersabda, sungguh demi Allah, karena engkau telah meminumnya, maka perutmu tidak akan pernah sakit selama-lamanya. Ummu Aiman mengaku, memang ia tidak pernah sakit perut sama sekali. Tiga, Anas bin Malik, pernah didoakan oleh Nabi, Ya Allah perbanyaklah harta dan anaknya, serta panjangkanlah umurnya. Anas menceritakan, demi Allah, hartaku sangat banyak, dan anakku pun sangat banyak sampai mencapai seratus. Putriku yang bernama Umayna, memiliki seratus dua sembilan anak dari keturunannya yang telah dikubur. Umur Anas sendiri, mencapai seratus sepuluh tahun. Sedangkan, hartanya sangat banyak, sampai-sampai, hujan yang turun, tidak mengenai seluruh kebunnya, karena sangat luas. Empat konon, ada seorang laki-laki yang bertugas menulis wahyu, dan sangat suka dengan surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Ketika Nabi mendiktekan redaksi Gofuron Rohiman, namun ia menulisnya Ali Iman Hakiman. Maka Nabi berkata, tulislah begini dan begini. Lalu ia berkata, terserah aku menulisnya. Kemudian Nabi mendiktekan Ali Iman Hakiman, namun ia menulisnya Samian Bashiron. Maka Nabi berkata, tulislah begini dan begini. Lalu ia berkata, terserah aku menulisnya. Anas lanjut bercerita, laki-laki tersebut pun murtad, dan kembali bergabung dengan orang-orang musyik, dan ia berkata, aku lebih tahu tentang Muhammad daripada kalian, dan aku telah menulis wahyu sekehendaku. Setelah laki-laki tersebut meninggal, Nabi bersabda, sesungguhnya, bumi tidak menerima jasadnya. Kemudian Abu Tolhah pergi melihat kuburannya, dan mendapati jasadnya dimuntahkan oleh bumi. Orang-orang di kuburan berkata, kami telah menguburnya berkali-kali, namun bumi selalu tidak mau menerima jasadnya. Lima, Hubaib bin Asaf bersama beberapa orang, ingin ikut perang melawan orang musyik. Ketika itu, mereka belum masuk Islam. Nabi berkata, sangguhnya, kami tidak membutuhkan jasa orang musyik, untuk melawan orang musyik. Seketika itu juga, mereka memeluk Islam, dan lalu pergi berperang. Dalam perang itu, undak Hubaib terluka, sehingga tangannya nyaris copot. Kemudian Hubaib pergi mendatangi Nabi, lalu beliau meludahinya dan menempelkannya. Seketika itu pula, luka tersebut pun sembuh dan normal kembali. Enam berkaitan dengan peristiwa Isro dan Miroj, bahwa orang-orang Kuraisi bertanya kepada beliau tentang ciri-ciri Baitul Magdis dan jumlah pintunya. Lalu Allah memperlihatkan Baitul Magdis kepada beliau, dan meletakkannya di hadapan beliau, sehingga beliau dengan leluasa menjawab seluruh pertanyaan mereka tanpa salah sedikitpun. Tujuh penduduk Mekah, meminta Nabi agar mendatangkan mukjizat. Beliau perlihatkan pada mereka terbelahnya bulan. Satu belahan di atas gunung, belahan lainnya di sisi yang berbeda. Delapan ketika orang-orang mengalami kekeringan, kemudian beliau berdoa meminta hujan. Orang-orang, tidak melihat ada awan sedikitpun di langit sebelumnya, tiba-tiba, muncul dari balik gunung segumpal awan tebal. Setelah awan tersebut berada di tengah-tengah langit, maka ia pun terpencar, lalu turun hujan. Hujan itu berlangsung selama enam hari, yang mengakibatkan jalan terputus, dan harta benda musnah. Maka, orang-orang meminta beliau untuk berdoa menghentikan hujan. Sembilan, setelah orang-orang kafir putus asa karena tidak berhasil menangkap Nabi dan Abu Bakar, maka mereka pun membuat sayembara, dengan hadiah seratus ekor unta. Mendengar hal itu, Surokoh bin Malik langsung sigap, dan berupaya untuk memenangkan sayembara itu. Dia pun mengincar Nabi dan Abu Bakar yang saat itu sedang lewat di dekat persembunyiannya, lalu mengejarnya. Melihat hal itu, beliau pun mendoakannya agar celaka. Seketika itu juga, kaki kuda Surokoh langsung terperosok ke dalam tanah. Maka Surokoh berkata, Leni pasti karena ulah doa buruk kalian, tolonglah selamatkan aku, dan aku berjanji akan melindungi kalian berdua. Maka, Nabi menarik doanya, dan Surokoh pun kembali selamat berkat doa beliau. Sepuluh orang-orang kafir kuraisi, semakin gencar mencari Nabi dan Abu Bakar. Mereka mengajak orang-orang yang pandai membaca bekas langkah atau jejak kaki, hingga sampai di mulut guasur. Akan tetapi, Allah telah membutakan penglihatan mereka, dan melindungi keduanya. Sebelas, Abu Jahal, bertekad untuk menginjak tengkuk Nabi ketika sedang melakukan sholat. Namun, ketika ia mendekat, tiba-tiba ia mundur kembali dengan penuh rasa takut. Ternyata, dia melihat seakan ada jurang api yang menghalanginya. Dua belas, istri Abu Lahab, ingin marah-marah karena merasa diejek oleh Nabi. Dia pun mendatangi sebuah tempat yang di mana beliau tengah bersama Abu Bakar. Sampai di tempat, istri Abu Lahab tidak bisa melihat Nabi, padahal beliau sedang duduk di hadapannya. Akhirnya dia hanya bisa ngedumel, lalu pergi. Tiga belas, suatu ketika, Nabi melihat seorang laki-laki makan dengan tangan kirinya. Lalu Nabi menegurnya dan berkata, makanlah dengan tangan kananmu. Ia menjawab, aku tidak bisa. Maka beliau bersabda, engkau benar-benar tidak akan bisa. Maka orang tersebut tidak mampu mengangkat tangannya ke mulutnya, karena menjadi lumpuh. Empat belas, setelah mengetahui bahwa orang-orang kafir Kuraisi telah mengepung rumah beliau dan mengintai dengan seksama dari lubang pintu untuk membunuh beliau, maka, Nabi memerintahkan kepada Ali bin Abi Talib untuk tidur di atas ranjang beliau pada malam hijah. Sementara, beliau keluar dengan mengambil segenggam debu, lalu menaburkannya ke atas kepala mereka. Beliau pun lewat begitu saja di hadapan mereka, namun mereka tidak melihatnya. Orang yang dari kejauhan melihatnya, dan mereka segera membersihkan debu dari kepalanya. 15. Suatu ketika, Jibril datang kepada Nabi, setelah melihat beliau duduk bersedih dengan kondisi darah mengalir karena dipukul oleh orang kafir Kuraisi. Jibril pun menghiburnya, dengan menyuruh beliau untuk memanggil pohon. Maka, pohon tersebut pun berjalan dan berdiri di hadapan beliau. Lalu Jibril berkata, suruh ia agar kembali ke tempat asalnya. Lalu Nabi menyuruhnya kembali, maka ia pun kembali ke tempat asalnya. 16. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, dan berharap ditunjukkan bukti kebenaran. Lalu, Nabi memanggil sebuah tandan kurma. Tiba-tiba, datanglah tandan kurma menerjang bumi lalu berdiri di hadapan Nabi, bersujud, dan mengangkat kepalanya. Kemudian Nabi memerintahkan kepadanya agar kembali ke tempat asalnya, lalu ia pun kembali. 17. Anas bin Malik menceritakan, ketika waktu sholat asyar tiba, di mana orang-orang mencari air wudhu dan tidak menemukannya, kemudian didatangkanlah air wudhu kepada Nabi. Lalu Nabi memasukkan tangannya ke dalam bejana tersebut, kemudian memancarlah air dari jari-jarinya, dan menyuruh orang-orang untuk berwudhu darinya. Riwayat lain menceritakan, mereka berjumlah 80 orang, ada pula riwayat yang menyebut, mereka berjumlah 300 orang, yang berwudhu dari air wudhu satu orang saja. 18. Sumur Hudaibiyah, adalah sumur yang sudah kering karena airnya dikuras habis. Kemudian, Nabi duduk di mulut sumur, lalu minta diambilkan air. Lantas beliau berkumur-kumur, lalu menyemburkannya ke dalam sumur. Dan tidak lama kemudian, air dalam sumur itu, mampu membuat kenyang 1.400 orang yang meminumnya, dan juga hewan tunggangannya. 19. Di rumah Nabi, ada seekor binatang yang hormat dan tunduk kepada beliau. Tidak diketahui apa jenis binatangnya. Menurut Aisyah, apabila Nabi keluar rumah, ia bermain-main dan keluar masuk rumah. Dan apabila mengetahui bahwa Nabi datang, maka ia pun langsung diam dan tidak banyak tingkah selama Nabi masih ada di rumah, karena takut menyakiti beliau. 20. Suatu ketika, Jabir bersama Nabi dalam perjalanan menuju peperangan dengan naik Unta. Unta Jabir, berjalan sangat lamban, sehingga membuat lelah. Lalu, Nabi memukul Unta itu dengan pecutnya, sehingga bisa berlari dengan cepat. 21. Ketika Nabi mengantar jenazah salah seorang ansyur di Baki, tiba-tiba ada seekor serigala duduk di tengah jalan. Maka Nabi bersabda, serigala ini datang meminta bagian. Nabi memerintahkan kepada serigala, untuk mengambil seekor kambing setahun sekali, dengan cara sembunyi-sembunyi. Dan perintah itu pun dilaksanakan oleh serigala. 22. Dalam kisah masuk Islamnya Salman Al-Farisi, ketika ia minta dimerdekakan, lalu majikannya menuntutnya untuk membayar 40 pohon kurma, dan 40 gram emas. Nabi pun membantunya, dengan cara menanam kurma. Tidak ada satupun pohon kurma yang mati, dan mereka berbuah di musim yang sama. Kemudian, Nabi memberikan emas sebesar telur. Apabila ditimbang dengan gunung Uhud, emas itu masih lebih berat darinya. 22. Ketika penaklukan kota Makkah, Nabi masuk ke dalam Masjidil Haram dan mendapati 300 patung di sekeliling Kabah. Maka beliau mengambil tongkat, lalu menunjukkannya ke arah setiap patung hingga semuanya runtuh. Ibnu Umar berkata, tidak ada patung yang ditunjuk oleh Nabi dengan tongkatnya, kecuali hancur tanpa menyentuhnya sedikitpun. 23. Ketika sedang dilakukan penggalian parit di sekeliling Madinah, ada sebuah batu besar yang merintangi Galim. Nabi berkata, biar aku yang selesaikan. Lalu Nabi mengambil palu, dan memukulkannya. Seketika itu, batu tersebut pun hancur berantakan. 24. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Talib, ia berkata, suatu ketika aku bersama Nabi di Makkah, lalu kami keluar ke salah satu arah. Tidak ada batu atau pohon yang bertemu dengan beliau, kecuali mengucapkan salam. Konon, batu ini sudah mengucapkan salam, semenjak Nabi belum diangkat menjadi Rasul. 25. Suatu ketika, Abdullah bin Masud bersama Nabi dalam sebuah perjalanan. Kemudian, mereka melewati sebuah pohon yang diatasnya terdapat sarang burung, dan dua ekor anaknya. Lalu mereka mengambilnya. Setelah itu, datanglah burung tersebut kepada Nabi sambil membentangkan sayapnya, dan berkata, tolong kembalikan keduanya. Maka mereka pun mengembalikan kedua anak burung tersebut ke sarangnya, dan burung itu tidak lagi kembali. 26. Ketika perang Haibar pecah, ada seorang perempuan Yahudi bemama Zainab binti Al-Harits, istri salam bin Miskam, menghadiahkan kambing bakar yang telah diracuninya kepada Nabi. Kebetulan, Nabi suka dengan paha kambing. Ketika Nabi hendak memakan paha kambing tersebut, tiba-tiba paha tersebut berbicara dan mengatakan bahwa ia telah diracuni. Maka beliau pun langsung memuntahkannya. 27. Penduduk Ansyor, memiliki seekor unta yang sering mereka gunakan untuk mengairi kebun. Pada suatu ketika, unta tersebut rewel dan menyulitkan mereka. Ketika unta tersebut melihat Nabi, ia pun datang menghampiri beliau, dan bersujud kepada beliau. Lalu Nabi pun memegang jambulnya, dan ia pun sangat tunduk, hingga akhirnya ia mau bekerja kembali. 28. Pada suatu ketika, beliau masuk ke salah satu kebun orang Ansyor, tiba-tiba ada unta yang menghampiri beliau sambil meneteskan air mata. Ketika Nabi melihatnya demikian, maka beliau pun ikut bersedih dan meneteskan air mata. Nabi pun memanggil pemiliknya dan berkata, tidaklah sepatutnya engkau memperlakukan unta yang diamanatkan Allah kepadamu. Sesungguhnya, ia telah mengadu kepadaku, bahwa engkau tidak memberinya makan dan menguras tenaganya. 29. Di tengah-tengah Bani Salimah, beliau mendapati jabir dalam keadaan pingsan. Kemudian beliau minta diambilkan air, lalu barwudu, dan memercikkan air wudunya kepada jabir. Seketika itu, jabir pun siuman. 30 Ali bin Abi Talib, pernah diajak kekabah oleh Nabi, dan disuruh naik ke pundak beliau. Kemudian beliau berdiri, dan tiba-tiba, terbayang oleh Ali, apabila mau, Ali bisa memegang atap langit. Kemudian Nabi berkata, buanglah patung mereka yang paling besar, yaitu patung milik orang Quraisi yang terbuat dari tembaga, yang ditancapkan dengan besi ke dalam tanah. Masih ada 970 lagi, sisanya, bisa Anda baca sendiri pada buku seribu mujizat Nabi akhir zaman. Kita tahu, bahwa Al-Quran adalah sumber Islam dengan derajat tertinggi, dan satu-satunya kitab yang dijamin oleh Tuhan sendiri. Sehingga, yang bertentangan dengannya tentulah salah. Sedangkan di Al-Quran dikatakan, bahwa satu-satunya mujizat Nabi Muhammad hanyalah Al-Quran, yang masih berlaku hingga sekarang. Sehingga, keabsahan informasi-informasi yang ditulis mengenai adanya mujizat Nabi selain Al-Quran, tentulah patut dipertanyakan. Termasuk 30 mujizat yang sudah kita simak tadi, dan ratusan mujizat yang diceritakan selain Al-Quran. Sayangnya, mujizat terakhir Nabi, dan mujizat satu-satunya Nabi Muhammad ini jarang dibuka. Mereka yang mengaku Islam, lebih suka mendengarkan dongeng-dongeng pembual, kitab-kitab karangan manusia, dan cerita-cerita yang hanya mengandalkan ingatan, katanya-katanya dan katanya, dan baru ditulis sekitar 200-an tahun kemudian setelah wafatnya Nabi Muhammad. Parahnya, karangan manusia yang diklaim berasal dari Tuhan ini, dibela-bela setengah mati, walaupun banyak yang bertentangan dengan Al-Quran. Apakah Anda tidak melihatnya? Lihatlah dalam surat Al-Baqarah ayat 79 tentang hadits yang buruk, dan surat Az-Zumar ayat 23 tentang asana Al-Haditsi. Terima kasih telah menonton!